Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwe Dohong, melakukan kunjungan kerja di Danau Tambing, Poso, Sulawesi Tengah. Agenda Wakil Menteri Lingkungan Hidup ini, antara lain peresmian jalur trekking, penanaman leda, dan pelepasan satwa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan Rekan Moh Salam, Wartawan Tribun Palu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Salam. Iya, Rekan Mi. Baik, Tribuner sekalian, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alwe Dohong, mengresmikan jalur trekking sepanjang 2 km. Jalur trekking itu berada di Danau Tambing, Desa Sedua, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, atau sekitar 88,5 km dari Kota Palu. Jalur trekking tersebut rutinnya untuk mengelilingi Danau Tambing atau Rano Kalimpa. Ada dalam peresmian itu, antara lain Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Mamun Amir, Bupati Poso, Dr. Ferna Gledismeri Ingkriwang, PLT Kepala Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu, sekaligus Kepala BKSDA Sultan, Hasmuni Hasmar, dan sejumlah OPD Kabupaten Poso lainnya. Dan juga amatan kami di lapangan, rombongan pun tiba di Danau Tambing, di Kawal Patwal, sekitar pukul 9.30 Wita. Kungker Wamen LHK ke Danau Tambing juga melakukan pelepasan burung endemik dan penanaman pohon leda. Wamen LHK Alwedohong disambut dengan tarian adat setempat dan dikalungkan bunga, serta diberikan siga saat akan memasuki wilayah Danau Tambing. Dan juga Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melepaskan 40 burung endemik. Pelepasan burung perkici kacamata itu berlangsung tepat di dermaga Danau Tambing. PLT Kepala Besar Balai Besar Taman Nasional Lore Lindus, Hasmuni Hasmar, menyebutkan pelepasan perkici kacamata karena Danau Tambing adalah habitatnya. Wamen LHK sendiri juga didampingi Bupati Poso itu butuh beberapa menit untuk mengeluarkan burung perkici kacamata dari sangkarnya dan untuk dikembalikan ke habitatnya. Sementara Bupati Poso dengan sigap memegang pintu sangkar sehingga burung endemik itu dapat keluar ke alam bebas. Dan juga Wamen LHK Alwedohong menyebutkan Danau Tambing sangat indah serta kondisi hutannya masih sangat bagus. Menurutnya Danau Tambing salah satu akan menjadi ikon wisata alam Kabupaten Poso ke depan. Karena adanya perubahan tren wisata ke depan, orang akan kembali ke alam. Ia pun menyebutkan apalagi akses menuju Danau Tambing ini sudah bagus dari arah Kota Palu. Pria berdaya kita pun menjelaskan sejumlah tantangan dihadapi Bempati Poso maupun Balai Besar Taman Nasional Lorelindu dalam memelihara Danau Tambing sebagai wisata alam. Termasuk pengelolaan pariwisata adalah masalah sampah. Wamen LHK itu meminta kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindu untuk membuat tempat sampah. Dan juga disebutkan sekali sampah berserakan, maka minat orang untuk datang akan berkurang. Kita lihat ya, Danau Tambing ini sangat indah, sangat bagus dan hutannya masih bagus, danaunya indah. Dan ini menurut saya salah satu mungkin akan menjadi ikon wisata alam Kabupaten Poso ke depan. Apalagi tadi saya sampaikan bahwa ada perubahan tren wisata ke depan, orang kembali lagi ke alam, back to nature, back to forest. Tadi ini saya selamatkan bagian dari forest healing tourism. Jadi ini karena tidak jauh aksesnya, jalannya sudah bagus ya. Dari kota Palu cuma sekitar dua jam, jalannya mulus, apalagi dari Poso juga ya bubati ya. Saya kira ke depan akan tidak sangat prospek ya Pak Kembang Besar. Tapi saya ingatkan, salah satu challenge, satu tantangan mengelola pariwisata itu adalah masalah sampah. Jadi saya minta, Kepala Balai Taman Nasional Lorerindo, pengelolaan sampah, tempat-tempat sampah harus dikuatkan disini edukasi tentang sampah. Karena sekali sampah berserakan, maka minat orang untuk datang ke tempat wisata itu akan berkurang. Itu paling kunci utama. Kedua ini saya kira bisa untuk camping ground yang sangat bagus ya. Karena hutannya bagus, ada trekking sudah dibangun sekitar 2 kilu ya. Jadi orang bisa meeting ya, di tenda-tenda aja meeting sekarang kan. Ada glamping namanya, glamping itu bisa tenda tapi seperti hotel, ada tempat tidurnya, ada ininya, wisi di luarnya. Di orang meeting tinggal di situ, nikmati hutan, rapat, bisa pagi-pagi jogging keliling danau ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.